Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menyatakan peleman rupiah hingga menyentuh level 15 ribu per dolar Amerika akan menghantam permodalan 5 bank. Dan untuk mengantisipasi hal itu, OJK akan melakukan pengawasan ketat terhadap bank tersebut. Berdasarkan hasil stress test yang dilakukan oleh OJK terhadap perbankan Indonesia, menenangnya nilai tukar rupiah yang saat ini mencapai 13 ribu rupiah per dolar Amerika belum mempengaruhi perbankan nasional. Namun bila rupiah terus tertekan dan mencapai level 15 ribu rupiah per dolar Amerika, 5 bank kecil tidak mampu bertahan. Namun OJK Anggan menyebutkan nama 5 bank tersebut. Deputi Komisioner Pengawas Perbankan 3 OJK Irwan Logis mengatakan, OJK sudah memanggil manajemen bank yang kinerjanya berpotensi terpengaruh oleh pelemahan rupiah. Bila tekanan terhadap rupiah semakin kuat, OJK juga akan meminta bank bersangkutan untuk menambah modal. Sampai 14 ribu, saya kira rupiah yang kinerjanya berpotensi terpengaruh oleh pelemahan rupiah. Perlembahan rupiah juga akan mendorong peningkatan rasio kredit bermasalah atau NPL dan sebagian besar indikator ekonomi makro. Hingga akhir Januari 2015, rasio kecukupan bank atau CAR pada bank kanasional mencapai 21,01 persen. Naik dibandingkan Desember lalu yang tercatat 19,57 persen. Dari Jakarta, Wahyu Joju, TV One, mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.